Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini bersama saya Ima Diyadiyasa Hari ini saya berkunjung ke salah satu karuseri bodi repair Tepatnya di jalan Watogede Singosari Malang Di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama Mas M, Hisham, Mas Haji, Pidan, dan Tushar Bus-bus ini akan dirombak dari bodi lama menjadi bodi yang sekarang lagi hits di 2020 Yaitu bodi Jetbus 3 dan Legacy SR2 Ternyata PO BNK juga merombak unitnya dari legasi SR1 menjadi Jetbus 3 Bodi ini adalah bodi Jupiter Setelah bodi Galaxy rilis, banyak pengusaha autobus melirik bodi tersebut Dan tak lama adiknya juga rilis Yaitu bodi Jupiter di tahun 2006 Bodi Jupiter ini menggunakan basic Mercedes-Benz dari Travigo Yang memang pada saat itu lagi hits di jamannya Untuk model seperti ini lebih populer dengan sebutan Marco Polo Selain itu, di sini juga ada dari PO Putra Mulya sebanyak 2 unit Dan Mekar Prima sebanyak 4 unit Repair bodi Watogede ini bukan cuma rebodi Tapi sekaligus menjadi bengkel perbaikan Untuk 4 unit Mekar Prima ini Sedang tahap perbaikan pada as roda Sampai perbaikan AC bus Bus yang teman-teman lihat saat ini adalah bus milik PO Putra Mulya Yang akan mengisi lane atau trayek dari Malang menuju Jakarta Untuk startnya sendiri dari Kepanjen dan Batu Nantinya akan tetap mampir di Terminal Arjusari Malang Mungkin belum pada tau ya PO Putra Mulya ini PO Putra Mulya berasal dari Jawa Tengah Tepatnya di Wonogiri PO ini didirikan pada tahun 1985 oleh Bapak Sugiono Terus berkembang seiringan zaman PO ini berkembang yang dulunya hanya angkutan desa Sekarang menjadi angkutan antar kota antar provinsi Oke langsung saja kita lihat interiornya seperti apa Ternyata bangku sudah disetting seperti Sultan Klas Dengan konfigurasi 1-1-1 Untuk mulai nge-lane-nya saya kurang tau Mungkin bulan Agustus atau September 2020 Setelah yang digunakan adalah Hai Rimba Kencana Oke kita beralih ke tengah Di sini ada pintu belakang dan terdapat toilet Untuk toilet digususkan untuk buang air kecil saja Dan gunakanlah air sebaik-baiknya Di belakang juga terdapat suatu bilik Yaitu untuk smoking room atau ruang merokok Terima kasih Terima kasih Untuk sasis yang digunakan Dan PO Putra Mulia S03 Upsalah ini Yaitu Skania K360 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah tadi kita intip interiornya Sekarang kita menuju ke Eksterior body bagian belakang Ini terdapat tulisan Skania K360 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di sebelah S03 Upsalah juga terdapat bodi dari putra mulia yang sudah selesai dirombak menjadi jet bus 3 singkat cerita seminggu kemudian dapat info bahwa di Watugede ada bus putra mulia yang maksibus dari karakteri laksana dengan sasis mercedes-benz o500rt 1836 mungkin dia disini akan dirembak sedikit dari face depan dan face belakang Hai ini kalau nggak salah lusa kemarin datang Hai yang Scania yang S03 ini kemarin untuk kita review di sebelah situ ya wargirnya sekarang di sebenarnya disini biar jajar dengan yang merah sama-sama putra mulia Hai ke sana yang itu ini yang dari Mekar Prima itu sudah kembali satu sudah kembali ke garasinya dan di sebelah sini ada body repair jadi bodi-bodi yang lama akan dirombak menjadi bodi yang baru Hai ini adalah tampak belakang dari P05 yang akan dirombak sepertinya disini di Hai di tolinya ini ada Hai ini ada percak luka jadi sekesel kemungkinan besar akan di Hai rombak sedikit Hai kapak belakang dari P05 dan yang ini dari bup salah 03 Hai sebelah kiri ada Hai bodi repai rombak Hai yang bodi lama akan dirombak jadi warga yang baru ini Hai akan menjadi Hai jatbustika Hai yang ini akan menjadi SR2 Hai barokah trans dan di sebelah jatbustika jatbustika Hai yang paling ujung sana Hai tapi ini mesinnya pakai RG ya Hai ini pakai RG Hai tapi di sini sebagian besar ada empat unit armada dari PO Bineka dengan tujuan kuningan cerbon merah Hai jadi mereka bodi repernya di sepedi malang sini ya mercedes-benz kosor o500r belum S ya nanti entah jadi bodi baru atau eh hanya pemenahan bagian depan dan belakang Hai tapi bodinya masih bagus kok ini hanya ada luka-luka sedikit yang harus diperbaiki Hai dan kabarnya nanti Malang setelah ini akan ada dari PO Putra Mulia akan hadir di Malang sepertinya kalau nggak salah yang ini yang biru yang salah ini akan jalan dari Malang menuju Jakarta Hai nanti startnya kalau nggak startnya kalau nggak salah dari kepanjian dan batu nanti akan melewati Malang lalu Transjawa Hai nah kalau yang biru pasti udah yakin kalau itu jatah Malang dapat info bahwa putra mulia akan membuka trayek dari batu dan kepanjian via Malang semoga cepat realisasi dan bisa mencoba sempurna armadanya hehehe hehehe musik 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 Terima kasih.